Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diyar di channel kesayanganmu ini Baru 2 minggu lalu, Realme udah ngerilis Ada Realme X3 SuperZoom Ada Realme Narzo Realme Watch Realme Buds Air Neo Sekarang, ada lagi nih Realme C11 Aduh, gila bener-bener nih gempuran dari Realme Takjub deh Nah ini guys Untuk Realme C11 ini Banyak banget yang DM saya Yang banyak banget yang mention saya Banyak banget saya lihat di komen Bang, review dong Realme C11 Nah, ini dia saatnya sekarang Saya bikin video unboxing dan review-nya sekaligus Di dalam satu video ini Yaitu Realme C11 Sebelumnya, saya mau kasih teaser dulu nih Kalau Realme C11 ini Beuh, ini worth banget di kelasnya dan di harganya Apa sih yang bikin worth banget? Nanti kamu bisa tahu setelah melihat video ini Oke, sekarang kita langsung lihat aja Ini dia, Realme C11 Box-nya masih ala Realme, warna kuning Di sisi kanan ini ada tulisannya Realme C11 Realme C11 Di atasnya ada logo R aja Dan di bagian belakang ini kita bisa lihat ada fitur unggulan Terdapat 5000 mAh Massive Battery Wow, baterainya gede nih Dan ini bukan sembarangan baterai nih guys Nanti saya kasih tahu ya Terus di sini layarnya 6,5 inch mini drop full screen Oke, dan 13MP AI dual camera Dan prosesornya menggunakan Helio G35 Gaming prosesor Wow, mantap Di sini kita lihat variannya 2GB RAM-nya Dan internal solid-nya 32GB Dan warna yang saya ambil adalah warna abu lada Atau paper grey Oke, kita langsung buka aja ya Penasaran kan? Ya, mantap Oke, kita lihat nih Pasti kamu udah menanti-nanti nih Realme C11 Karena ini adalah varian Realme yang bisa dikatakan paling laris Oke, sebelum kita bahas ke smartphone Kita bahas dulu di sini di box ini ada apa aja Oke, kita lihat di sini ada SIM tray ejector Kemudian di sini ada petunjuk pengguna Udah bahas Indonesia ya guys Karena ini smartphone-nya resmi di Indonesia Terus ada kartu jaminan Nih Kalau kamu beli smartphone Realme Udah pasti dijamin nih guys Dan ada service centernya tuh Di berbagai ada kota besar nih Ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, Medan, Denpasar, Semarang, Balikpapan, Yudakarta, Palembang Uh, oke Sekarang kita lihat ke box-nya lagi Di sini ada apa aja Di sini ada kabel charger Oke, dia pakai micro USB Kemudian kepala chargernya di sini Ada tulisannya Realme Di sini output-nya 5V 2A 10W ya Oke Nggak ada apa-apa lagi ya Kita langsung beralih ke Si smartphone-nya Realme C11 Langsung kita buka aja ya Oke Kamu-kamu yang ikutin Instagram saya Pasti udah lihat penampakan dari Realme C11 ini Karena saya udah posting tuh kemarin ya Dan ini adalah warna paper gray Ini penampakannya emang bener-bener gila sih Ini desain seperti ini bukan desain kelas entry-level Sebenernya ini adalah kelas seperti flagship sih Jadi di sini Realme bisa meramu sebuah smartphone entry-level Tapi bergaya flagship Dan nggak bergaya dilihat doang Tapi feel-nya juga bener-bener berasa premium banget Ini, wah kalau kamu ya Ke toko Realme Terus kamu lihat langsung Dan kamu pegang Ini bener-bener udah bukan kayak smartphone entry-level Ini bener-bener udah kayak smartphone flagship Sebelum saya lanjut kita lihat dulu Dia menggunakan SIM tray-nya model apa Kita lihat ya Oke Dia menggunakan SIM tray dedicated 3 slot Menyediakan dual nano SIM dan 1 micro SD Di sini kita bisa lihat di sisi kanan Ada tombol power on off Dan ada tombol volume pengeras suara Terus di atas ini kita lihat bener-bener bersih banget ya Dan di sebelah kiri ini ada slot SIM tray yang udah kita buka tadi barusan Dan di bagian bawah ini ada speaker Port micro USB Microphone dan jack audio 3,5 mm Dan di bagian belakang ini yang paling aduhai Terdapat logo Realme Dan ada semacam kayak garis seperti itu Dan di atas ini terdapat 2 buah lensa kamera Dan 1 LED flash Tuh warnanya lihat tuh guys Uh efeknya keren banget Oke kita coba langsung aja nyalain ya Gak pakai lama-lama The Realme Powered by Android Oke sambil nunggu kita beresin bijinya Supaya kelihatan lebih rapi Oke sekarang kita langsung aja lihat skor Antutu Basemark dari Realme C11 itu berapa Ini dia Skornya mencapai 107.774 Tuh guys Detilnya seperti ini Dan untuk spesifikasi lengkap dari Realme C11 ini Kamu bisa lihat di kolom deskripsi video ini guys Atau kamu bisa lihat tayangan berikut ini Setelah tadi kita lihat skor Antutu Benchmark Spesifikasi dari Realme C11 ini Sekarang kita lihat skor GPU benchmarknya berapa Ini dia skornya mencapai 387.600 Oke kita lihat nih Seberapa mulusnya kah Di sini kita lihat FPS maxnya 99 Kalau kita lihat di sini Ia bukan kategori super mulus sih Dan Bukan juga yang terlalu ngelek Tapi iya wajar-wajar aja sih Masih dalam kategori Ya Mumpuni ya Tuh kita bisa lihat Dengan lancar Dengan smooth Melihat batu-batu Secara animasi Ya langsung aja kita tes Main game PUBG Mobile Seberapa kencang kah dia Si Realme C11 ini Bermain game PUBG Mobile Kita lihat settingan grafiknya gimana Settingan frame rate nya gimana Ya guys Ini udah masuk ke main menu nya Game PUBG Mobile Menggunakan smartphone Realme C11 Sekarang kita lihat ke menu setting grafiknya ya Seperti apa Di set ke HD bisa nggak Oh nggak bisa Kayaknya di balance nih Oke Jadi settingan grafiknya itu Pilihan antara smooth atau balance aja Frame rate nya low atau medium Kita pilih Ratakan aja ya Di grafiknya di balance Frame rate nya medium Style nya colorful Dan kita lihat Gilosofenya ada nggak Supaya Kita bisa tahu nanti Ya kita lagi mulai Ya guys Ini udah masuk ke arena perang Ini bermain game PUBG Mobile Menggunakan settingan Grafiknya Balance Frame rate nya medium Dan Coba ya Giloskop nya Oke Oke Seperti itu guys Responsif si Giloskop nya Oke Suaranya nyaring Dan ini Coba ya Memang tidak semulus Ya kita jangan berharap banyak juga ya Di smartphone dengan entry level ini Dengan smooth yang seperti ini sih Udah bagus banget nih guys Warnanya oke Tajem Jelas Dan nggak terlalu brightness Oke Oke Waduh ada bom Saya suka nih Main game PUBG Mobile Di Realme C11 Cukup nyaman juga Oke Sekarang kita coba beralih game FF ya Ya guys Ini udah masuk ke area perangnya Dari game Free Fire Dan saya udah dapet senjata Tinggal cari musuh aja nih Oke Aduh ada apa tadi tuh Nginjek ranjau Atau ada yang nembak ya Oke Kita lihat nih Ada yang nembak Kayaknya yang dari atas nih Oke Kita lihat Sudah mati nggak tuh Main nembak aja Dari atas Oh mati dia Hahaha Oke Kita lihat Sebenarnya ini Cara main gamenya sih Setipe ya Antara game Free Fire Dengan Game PUBG Mobile Cuman memang Settingan grafis Dari si Free Fire ini Tidak setinggi Si game PUBG Mobile Jadi sehingga Kita lihat kayak Tekstur tanah Tekstur room Put itu Kurang berasa Lebih hidup Ketimbang si Game PUBG Mobile Oh Duduh ada lagi Siapa yang nembak nih Kok ada yang nembak lagi sih Kok gak ada bunyi senapannya ya Oke Siapa tuh yang nembak-nembak tuh Mantap Ya sekarang Kita beralih ke Soal kamera Yang mana Realme C11 ini Memiliki 2 buah lensa kamera belakang 13MP dengan F nya 2.2 Dan 2MP dengan F nya 2.4 Serta kamera depannya 5MP Yuk kita lihat hasil contoh Jeputan foto dan Rekod video dari Realme C11 ini Sebagai berikut Ya guys Ini saya lagi ngerekam Pakai kamera belakang Dari Realme C11 Menggunakan format video Full HD 30fps Dalam kondisi Udah mau agak maghriban Dikit tapi masih ada Matahari ya Kita lihat nih Objek-objek dekatnya Daun-daun Tanaman Batu Pohon-pohon Bangunan Oke Sekarang kita coba Sambil lari ya Hop 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 Oke Jalan lagi Oke Kamu bisa lihat kan Seberapa Smooth kah Seberapa Bagus kah Kalau menurut saya Di range harga Segini Realme C11 Udah bagus nih guys Walaupun kayaknya sih Gak terlalu smooth ya Apalagi tadi waktu lari Kita lihat aja Hasil akhirnya kayak gimana Dan ini bisa saya Rubah gak ya Lensanya ke mode Yang lebih zoom dikit Oke bisa Ini zoom 2 kali Dan ini zoom 4 kali Mantap Kita balikin lagi Lensa normal Keren Dan ini menggunakan Kamera depan Dari Realme C11 Dan Oke Warnanya oke loh Saya pakai maju Warna merah Merah pink ya Warnanya benar-benar pink Tuh gak pudar Keren nih Setidaknya Warnanya Gak turun ya Warnanya Gak terlalu brightness Tapi warnanya Tetap pentol Ini bagus banget Kameranya Silmi C11 Cuman Semoga apa enggak Kita lihat hasil Di komputer aja ya Mantap Sekarang saya mau tes Face unlocknya Ini proses Perekapan wajah Oke Cepet loh Hmm Udah Done Sekarang kita coba Tes Kita nyalain Kita swipe up Dia gak mau Kita lihat Langsung kebuka Guys Ini ya Wih Mantap Ya sekarang Saya mau coba Melihat video Youtube Youtube Pakai realme C11 Kita lihat Oke Warnanya bagus Ya Asik juga Nonton video Fullscreen Ini pakai Realme C11 Layar 6,5 inch Berasa lega Juga nih Suaranya juga Jernih Mantap Bagus 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 Keren Keren Ya gimana guys Kamu udah lihat kan tadi Realme C11 Dibuat main game PUBG Mobile Dan Free Fire Lancar aja Karena dia menggunakan Processor terbaru dari Mediatek Yaitu Helio G35 Tadi waktu Main game PUBG Mobile Dengan settingan Grafiknya balance Dan frame rate Medium Dan juga tadi Main Free Fire Lancar Oh ya Kamu juga perlu tahu Kalau realme C11 Ini baterainya 5000 mAh Yang katanya Bisa bertahan 40 hari Dalam kondisi Standby Lama banget ya Tapi Setidaknya Saya udah coba Beberapa hari kemarin Saya cas Penuh 100% Si realme C11 Ini Saya pakai buat nonton Youtube Main game Selama kurang lebih 2 jam Itu turun jadi 95% Ya cukup Badak juga sih Baterainya So kesan saya Terhadap realme C11 Ini adalah Sebuah smartphone Entry level Yang punya Design bagus banget Gak ngebosenin Dan berasa Premium gitu Dan punya kamera Di atas rata-rata Saya suka banget Terutama untuk Kamera malam hari Ini jernih banget Dan warnanya tuh Tajem banget Jarang loh Smartphone entry level Punya kamera Sekeren Realme C11 ini Untuk urusan performa Sebenernya Untuk di kelasnya Ya udah Lebih dari cukup ya Tadi udah bisa Main game PUBG Mobile Dengan settingan Graphic Balance Frame Rate nya Medium Terus tadi Main game Free Fire Juga lancar Tapi memang Soal responsif layarnya Sedikit kurang Berasa cepat sih Tapi dengan harga Dan fitur Yang didapat Ini udah Lebih dari cukup Terutama dalam hal Kamera Battery Dan performa Nggak ngecewain Oke guys Demikian video Unboxing Dan sedikit review Dari Realme C11 Jangan lupa Subscribe bagian belum Dan aktifin loncengnya Supaya kalian bisa tau Kalau ada video baru Dari channel ini Dan jangan lupa Follow Instagram Biar kalian Untuk melihat Perumahan-perumahan Gadget terkini lainnya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Bye